Halo halo apa kabar Jumpa lagi dengan Crisco Enterprise Teman-teman kali ini saya muncul lagi dengan kabar gembira Kita akan membahas mengenai politik Politik gitu ya teman-teman Jadi gimana new looknya saya Ini adalah new looknya saya ke depan Ini akan menjadi sebuah ikon di Crisco Enterprise Teman-teman beberapa hari terakhir Ya dua hari terakhir kemarin menjelang Ada yang sudah lebaran ada yang belum Kemudian ada seorang ketung partai politik Mengumumkan calon presiden Teman-teman mungkin sudah tahu Sudah viral sekarang dan sering diajak Sana-sini podcast dan di interview Bagaimana sejarahnya dia bisa terbilang Oke teman-teman mungkin banyak teman-teman yang bertanya Bahwa ini sebuah kejutan Di tanggal 21 April Yang notabene adalah hari kartini Di awal-awal pidato Ibu Megawati Saya sempat terkecoh Bahwa Yang akan menjadi Presiden dari partai Demokrasi Demokrasi Perjuangan PD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Itu Seorang wanita Tapi pada saat disebutkan Namanya Ganjar Pranun Saya Jujur Senang Karena saya salah seorang Pendukung Jokowi Yang juga Mendukung Ganjar Tapi Terakhir Beberapa Minggu yang lalu Ya Sempat Kecewa juga Waktu Pak Ganjar Mengumumkan Bahwa Dia menolak Untuk Ber Jalannya U20 Karena Tidak sesuai konstitusi Tapi Waktu sudah berlalu Sekarang Mulai berbalik Waktu Kemarin Sempat Drop Survei Pak Ganjar Dan Diswing Ke Prabowo Dan Posisinya Sekarang Mungkin Sekarang Sudah mulai Berimbang Kalau dilakukan Survei pada hari ini Nah Teman-teman Banyak Sekali Pergerakan Politik Di Akhir-akhir Ini Yang Membuat Kita Sedikit Terpacu Adrenalinya Dimana Pada saat Di awal Pada saat Nasdem Mencalonkan Anis Sebagai Presiden Calon Bakal calon Presiden Kemudian Mereka Membentuk Koalisi Atau Kumpulan Partai-partai Menjadi Partai Perubahan Kemudian Diikuti Dengan Partai Gerindra Bergabung Membuat Suatu Koalisi Indonesia Raya Dengan PKB Kemudian Dibentuk Lagi Sebuah Koalisi Yang berisi Golkar Pan Dan P3 Yang Digawangi Oleh Golkar Terakhir Ya Waktu Terjadi Pertemuan Antara Kelima Pimpin Pimpinan Partai Yang Dimana Pak Prabowo Disana Kemudian Pak Presiden Jokowi Juga Ada Sebagai Seorang Katakala Kingmaker Mungkin Mungkin Karena Itu Juga Desakan Desakan Secara Tidak Langsung Ini Mendorong Bu Megawati Akhirnya Melukukan Saudara Ganjar Pranau Menjadi Calon Bakal Calon Presiden Nah Teman Teman Peta Politik Sekarang Sangat Sangat Dinamis Dan Tadi Saya Mendengarkan Pembicaraan Dari Sekjen PDIP Dalam Minggu Ini Akan Ada Sebuah Partai Lagi Yang Akan Bergabung Bersama PDIP Kemungkinan Penggabungan Ini Akan Menciptakan Suatu Gelombang Baru Lagi Dimana Mungkin Akan Di Informasikan Bahwa Akan Muncul Presiden Atau Wakil Presiden Mendampingi Ganjar Pranau Mungkin Teman Teman Kita Akan Tunggu Bagaimana Pergerakan Partai Politik Di Dalam Mesiasati Semua Gerakan Gerakan Kompetisi Yang Cukup Dinamis Di Akhir Akhir Minggu Minggu Ini Saya Pikir Kita Akan Menyaksikan Sebuah Show Show Dari Para Elite Partai Yang Akan Mem 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 Masang Strategi Masing-masing Sehingga Mereka Bisa Merebut Hati Rakyat Dengan Berbagai Cara Survei Survei Sekarang Dengan Tiga Bakal Calon Presiden Yang pertama Itu ada Ganjar Pranowo Yang kedua Prabowo Ketiga Anies Baswedan Ini Kejar-kejaran Tapi Di Tiga Ini Belum Ada Menjadi Nominasi Atau Mempunyai Survei Yang Cukup Signifikan Mereka Selisihnya Selisih Tidak Besar Mungkin Sekitar 5-6 Persen Jadi Ini Membuat Posisi Cawapres Sangat Strategis Kalau Kita Runet Satu-satu Teman-teman Di Dalam Sejarah Indonesia Selalu Yang Menjadi Presiden Dan Wakil Presiden Selalu Kombinasi Antara Nasionalis Dan Religius Kita Tahu Soekarno Didampingi Oleh Seorang Muhammad Hatta Yang Merupakan Soekarno Religius Eh Soekarno Dari Nasionalis Muhammad Hatta Dari Religius Begitu Juga Dengan Pak Jokowi Yang Terakhir Dengan Ketua MUI Ya Jadi Apakah Sejarah Akan Berulang Atau Menabrak Pakem Pakem Yang Ada Jadi Teman Teman Banyak Pergerakan Yang Akan Kita Analisa Lagi Ini Merupakan Video Pertama Saya Untuk Analisa Saya Muncul Karena Saya Senang Karena Melihat Ganjar Pranowo Menjadi Bakal Calon Presiden Dari BDIP Kedepan Kita Akan Coba Analisa Dan Kita Akan Terus Mengikuti Perkembangan Seorang Ganjar Pranowo Teman Teman Bagi Teman Teman Yang Menjadi Relawan Jokowi Mungkin 80-90% Akan Tumpah Suaranya Ke Ganjar Pranowo Karena Secara Endorsement Dari Pak Jokowi Itu Hampir 80-90% Ke Ganjar Pranowo Oke Gitu Aja Teman Teman Untuk Video Kali Ini Semoga Bisa Memberikan Informasi Dan Sedikit Analisa Kedepan Kita Akan Lebih Tajam Lagi Teman Teman Karena Untuk Pertama Kali Ini Saya Hanya Untuk Memperkenalkan Bagaimana Criscope Enterprise Akan Kembali Cayu Sampai Jumpa Lagi Jers qual Kone 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 Kone